mulai ramai ini teman-teman semakin siang biasanya semakin ramai disini terlihat untuk arus kendaraan yang melintas di kawasan ngasem ini cukup padat namun tidak terjadinya kemacetan alias ramai lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel gimana kabarnya teman-teman kali ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya buat yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya thank you Halo teman-teman saatnya kita jelajah virtual lagi ya jangan lelah melangkahkan kaki mari jelajah negeri pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat suasana puncak arus mudik lebaran tahun 2024 di kawasan titik awal Tol Solo Jogja atau di depan gerbang Tol Colomadu Tol Solo Jogja resmi dibuka secara fungsional sejak 5 April 2024 sepanjang 22 km dan berlaku one way atau satu arah ya teman-teman di H-3 lebaran ini sudah memasuki puncak arus mudik lebaran tahun 2024 terpantau di kawasan depan gerbang Tol Solo Madu pemudik mulai memadati ruas jalan tol yang mengarah ke Tol Solo Jogja maupun yang ingin mengarah ke Tol Teranjawa di H-3 lebaran ini sudah memasuki puncak arus mudik lebaran tahun 2024 terpantau di kawasan depan gerbang Tol Solo Madu pemudik mulai memadati ruas jalan tol yang mengarah ke Tol Solo Jogja maupun yang ingin menuju ke Tol Teranjawa untuk informasi selengkapnya akan saya bahas dalam tayangan video ini silahkan disimak hingga selesai jangan di skip ya teman-teman berikut saya tampilkan suasana puncak arus mudik lebaran tahun 2024 di kawasan titik awal Tol Solo Jogja selamat menyaksikan hari ini tanggal 7 April 2024 jam setengah 9 pagi kita akan melihat suasana mudik lebaran tahun 2024 di H-3 lebaran ini kita dari jalan raya Solo Semarang terpantau kondisinya tidak adanya penumpukan kendaraan ya teman-teman alias lancar jaya kita mengarah ke kawasan gerbang Tol Colo Madu sekarang kita sudah berada di kawasan ngasem atau titik awal Tol Solo Jogja ini lokasinya tepat di depan gerbang Tol Colo Madu ya teman-teman disini terlihat untuk arus kendaraan yang melintas di kawasan ngasem ini cukup padat namun tidak terjadinya kemacetan alias ramai lancar yang disini nah ini merupakan jalur yang mengarah ke Tol Solo Jogja sedangkan di sebelah paling kanan sini merupakan jalur yang dari arah pintu masuk Banyu Dono untuk menuju ke arah Tol Tolan Jawa kemudian jalur yang paling kiri ini merupakan exit tol Colo Madu jadi pada saat Tol Solo Jogja dibuka fungsional exit tol Colo Madu ini hanya untuk jalur keluar saja ya teman-teman sedangkan untuk jalur masuk tetap melalui gerbang Tol Banyu Dono ini jalur masuknya sudah ditutup yang di sebelah kiri sini untuk menuju ke Tol Tranjawa karena ini untuk jalur bagi kendaraan yang dari arah Tol Tolan Jawa menuju Tol Solo Jogja sehingga akses masuk yang di Tol Tolo Madu harus ditutup dialihkan di gerbang Tol Banyu Dono Boyolali yang ada di sebelah barat namun jaraknya tidak terlalu jauh dari kawasan gerbang Tol Tolo Madu ini kurang lebih hanya sekitar 1 km di sisi barat dan ini merupakan puncak arus mudik lebaran tahun 2024 ini masih belum terlalu ramai karena ini masih agak pagi ya teman-teman kemarin saya sempat meliput di kawasan pintu keluar Ngawen Klaten dan juga pintu keluar Kuncen Ceper nah yang terjadinya kepadatan kendaraan itu di kawasan pintu keluar Ngawen karena banyak kendaraan yang mengarah ke pusat kota Klaten hingga ke arah Jogja jadi bagi kendaraan yang ingin mengarah ke Delanggu Pedan, Cawas, Sukuarjo hingga Wonogiri setelah keluar dari gerbang Tol Tolo Madu langsung saja lurus ambil ke arah selatan nanti melewati kawasan Simpang Susun Kartosuro dan masih terus saja ke arah selatan lagi nanti akan bertemu dengan Simpang Susun Karanganom yang ada di STA 13 atau km ke-13 nah dari Simpang Susun Karanganom nanti ambilnya belok kiri ya teman-teman atau ke arah timur keluar di exit tol Kuncen Ceper kemudian tinggal pilih akan berlanjut ke arah Delanggu Pedan, Cawas, Sukuarjo, Wonogiri ataupun yang lainnya sedangkan kendaraan yang ingin menuju ke pusat kota Klaten hingga ke arah Jogja dari gerbang Tol Tolo Madu langsung saja lurus ambil ke arah selatan melewati Simpang Susun Kartosuro dan Simpang Susun Karanganom masih lurus lagi hingga bertemu dengan kawasan pintu keluar Ngawen Klaten yang ada di STA 21 atau km 21-22 nantinya kendaraan akan langsung keluar di Jalan Jatinom Klaten dan ambil ke arah kiri melewati Jalan Jatinom Klaten Jalan Kiageng Ribik dan Jalan Solo Jogja untuk videonya sudah saya tayangkan di sebelum video ini ya teman-teman silakan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan baik suasana di Simpang Susun Karanganom hingga exit tol Kuncen Ceper maupun yang di kawasan pintu keluar Ngawen Klaten yang merupakan pintu keluar paling ujung tol fungsional Solo Jogja pada lebaran 2024 ini dan juga sudah saya tayangkan video dari pintu keluar Ngawen hingga ke pusat kota Klaten menuju arah Jogja video fullnya sudah saya tayangkan rute terdekat menuju ke pusat kota Klaten hingga arah Jogja silakan ya di cek di Mas Don Channel kita lanjut melihat dari video udara tepat di bawah kita ini adalah Jalan Raya Solo Semarang apabila lurus sana itu atau timur yang mengarah ke Solo dan Kartosuro kemudian Tugu Pertigaan Kartosuro juga ada di depan sana ya teman-teman sedangkan kendaraan yang ingin mengarah ke pusat kota Boyolali Solo Tigo hingga Semarang lewatnya yang di sebelah barat sini nah ini kita lanjut ya mengarah ke kawasan gerbang tol Colomadu atau titik awal tol fungsional Solo Jogja kita belok ke utara sini untuk melihat suasana terkini dari video udara nah ini terlihat ada beberapa mobil pribadi yang keluar dari gerbang tol Colomadu dan berlanjut ke arah tol Solo Jogja coba kita mengarah ke kawasan gerbang tol Colomadu jadi kendaraan yang dari arah tol Transjawa utara sana itu tol Transjawa ya teman-teman ruas Jakarta Semarang hingga Surabaya di sebelah utara sana kemudian depan sana adalah gerbang tol Colomadu dan ini adalah kawasan titik awal tol Solo Jogja atau STA 0 di kawasan ngasem ini adalah kondisinya terbaru terlihat arus lalu lintas lancar ya tidak adanya kemacetan sedangkan tanggal tanggal 6 April 2024 kemarin dan tanggal 7 April 2024 atau hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik lebaran tahun 2024 nah ini juga kebetulan pas weekend ya teman-teman hari Sabtu dan hari Minggu puncak arus mudik lebaran 2024 dan kemungkinan ini pada saat nanti siang hingga sore sangat padat sekali kendaraan yang melintasi kawasan ini karena ini merupakan titik pertemuan kendaraan dari arah tol Teranjawa yang ada di depan sana itu menuju ke tol Solo Jogja nah jadi kendaraan yang dari arah tol Teranjawa apabila ingin menuju ke pusat kota Klaten ataupun arah Jogja dari gerbang tol Colomadu yang ada di depan sini ini tinggal lurus saja teman-teman ambil ke arah selatan sini lewat sini lurus melewati flyover ngasem kita lihat dulu ya kondisinya nah depan sana itu adalah flyover ngasem yang sudah dilakukan pengaspalan dari flyover ngasem masih terus melewati simpang susun Kartosuro yang ada di depan sana itu berlanjut ke arah simpang susun Karang Anom jadi di tol Solo Jogja ini ada beberapa simpang susun yang pertama adalah simpang susun Kartosuro yang ada di depan sini kemudian bila berlanjut ke arah selatan lagi nanti akan melewati simpang susun Karang Anom nah bagi kendaraan yang ingin menuju ke Delanggu Pedan Cawas Sukuharjo hingga Wonogiri nanti keluarnya di kawasan simpang susun Karang Anom ambil ke giri atau ke timur keluar di eksitol Kuncen Ceper dan langsung bertemu dengan jalan raya Solo Jogja di simpang susun Karang Anom ya sedangkan kendaraan yang ingin keluar di pusat kota Klaten hingga arah Jogja dari simpang susun Karang Anom yang ada di depan sana itu di kilometer ke 13 masih lurus saja hingga ke STA 21-22 nanti akan bertemu dengan pintu keluar Ngawen Klaten disana juga ada beberapa petugas yang standby di lokasi dan ada pelang penunjuk arah untuk keluar ke eksitol Ngawen pintu keluar darurat kemarin saya juga sudah meliput disana silahkan teman-teman yang ingin melihat kondisinya bisa cek di tayangan sebelum video ini nah ini adalah flyover ngasem jembatan yang menjadi penghubung antara tol Solo Jogja dengan tol Transjawa tol Solo Jogja ada di selatan sedangkan tol Transjawa ada di sisi utara kondisi jembatannya sudah dilapisi aspal sudah sangat mulus sekali dan di simpang susun Kartosuro di depan sana itu juga kondisi jembatannya sudah full di aspal jika teman-teman pada saat libur Nataru kemarin melintasi kawasan ini kondisi jembatannya masih belum rata alias jeduk-jeduk karena belum dilakukan pengaspalan dan tujuan untuk dilakukan pengaspalan ini selain untuk memberikan kesan nyaman ketika dilintasi ini juga untuk menstabilkan beban kendaraan yang melintasi bagian atas jembatan sehingga bebannya lebih merata dan mencegah terjadinya keretakan pada struktur beton yang ada di bawahnya ini adalah tujuan dilakukannya pengaspalan di setiap tol di Indonesia rata-rata di bagian jembatan selalu diberi aspal coba kita bergeser lagi ke selatan sana kita sekalian melihat di kawasan simpang susun kartosuro simpang susun yang pertama sedangkan di sebelah kanan ini ini merupakan jalur kendaraan yang dari arah gerbang tol banyudono nah kendaraan yang dari jalan raya solo semarang apabila ingin masuk ke tol trans jawa lewatnya gerbang tol banyudono ya teman-teman nah itu gerbang tol banyudono ada di depan sana itu kemudian exit tol banyudono ada di depan sana tuh langsung bertemu dengan jalan raya solo semarang tidak terlalu jauh ya jaraknya dari sini jadi kendaraan yang ingin masuk tol trans jawa tetap lewat gerbang tol banyudono nah dari gerbang tol banyudono untuk menuju tol trans jawa ini bebas jenis golongan kendaraan berapa saja bisa melintas sedangkan untuk melintasi tol fungsional solo jogja ini khusus golongan satu saja atau kendaraan ringan roda empat nah ini adalah kondisi di kawasan simpang susun kartosuro disini pun juga ada pelang penunjuk arah sehingga memudahkan bagi para pengguna jalan untuk menuju ke lokasi yang ingin dituju di simpang susun kartosuro ini terbilang sudah sangat siap ini ya selain kondisi jalanannya sudah full corigit disini pun juga lampu penerangan jalan sudah terpasang dan juga gut rail atau pagar pengaman pinggir sudah terpasang dengan sangat rapi pagar pinggir dan dinding bagian tengah sudah terpasang jadi kendaraan yang ingin mengarah ke Klaten hingga Jogja ini ada jalur percabangan ambilnya yang ke selatan atau lurus saja teman-teman sedangkan jalur yang ke kiri sini khusus yang mengarah ke Eksitol Banyudono yang ingin keluar di jalan raya Solo Semarang lewatnya kiri sini namun apabila ingin lebih cepat keluar menuju jalan raya Solo Semarang bisa keluar di Exitol Solomadu yang ada di sisi utara sana tadi ya teman-teman nah biasanya masih banyak pengendara yang dari arah tol Transjawa ketika ingin keluar di jalan raya Solo Semarang tetap melintasi kawasan ini ya karena ingin merasakan sensasi melintasi tol fungsional Solo Jogja lah ini ada kendaraan yang dari gerbang tol Banyudono mengarah ke tol Transjawa Tol Solo Jogja dibuka selama 10 hari mulai tanggal 5 April hingga tanggal 15 April 2024 dibagi menjadi 2 sesi untuk arus mudik mulai tanggal 5 hingga tanggal 11 April 2024 kemudian untuk arus balik mulai tanggal 12 April hingga tanggal 15 April 2024 dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore berlaku one way atau satu arah untuk pintu masuknya ada di gerbang tol Banyudono tadi dari tol Transjawa itu ya tol Transjawa dan gerbang tol Colomadu ada di utara sana ini pintu masuk yang pertama kemudian pintu masuk yang kedua ada di sebelah baratnya sana atau di kawasan Banyudono Boyolali jaraknya tidak terlalu jauh tentu dengan dibukanya tol Solo Jogja meskipun hanya bersifat fungsional ini sangat membantu bagi para pemudik untuk bisa lebih cepat tiba di kawasan Klaten ataupun arah Jogja dengan melewati tol fungsional Solo Jogja ini sekaligus menghindari titik kemacetan parah yang sering terjadi khususnya di pertigaan Tugu Kartosuro dan Tugu Wayang Klaten atau perempatan Sanggung Nah untuk estimasi waktu tempuh dari kawasan gerbang tol Colomadu apabila ingin menuju ke exit tol Kuncen Ceper kurang lebih sekitar 20 menit ya teman teman sedangkan dari gerbang tol Colomadu untuk menuju ke titik luar paling ujung di kawasan Ngawen Klaten sana ini kurang lebih sekitar 50 menit cukup menghemat waktu dan jarak tempuh kendaraan karena tidak perlu melewati lampu merah atau traffic lag karena seperti yang kita ketahui di sepanjang jalan raya Solo Jogja ini sangat banyak sekali teman teman lampu merah yang bisa menjadi penghambat bagi kendaraan yang melintas harus berhenti berhenti ini kondisinya menjelang siang terpantau ramai lancar baik yang di depan gerbang Tolcolomadu maupun yang di simpang susun Kartosuro nah ini mulai ramai ini kedaraan yang dari arah gerbang Tol Banyudono maupun yang menuju ke Tol Tranjawa mulai ramai ini teman teman semakin siang biasanya semakin ramai karena ini merupakan puncak arus mudik lebaran tahun 2024 lebaran hanya menyisakan waktu 3 hari lagi teman teman nah teman teman yang menyaksikan tayangan video ini pada mudik ke daerah mana silahkan tulis di kolom komentar dan apakah ada yang sudah melintasi tol fungsional Solo Jogja silahkan tulis di kolom komentar bagaimana kesan kesannya ketika melintasi tol fungsional Solo Jogja pada mudik lebaran 2024 ini silahkan tulis di kolom komentar ya ya semoga mudik lebaran tahun tahun 2024 ini dan arus mudik lebaran selalu berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala bagi para pemudik selamat mudik lebaran tahun 2024 tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan jangan lupa cek kondisi kendaraan agar tidak terjadinya kendala yang tidak diinginkan tetap berhati-hati tidak perlu ngebut keluarga tercinta menunggu di rumah tidak hati-hati-hati selamat menikmati hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel